Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Yudhi Yonardi, dosen daring Kalau kita di perkotaan biasanya kan suka masak ya, mau yang simple maupun yang berat gitu ya Entah pakai panci teflon ataupun yang marble, jadi apakah itu kompor yang pakai listrik atau gas Ataupun pakai kompor apa, kayu bakar biasa atau kompor minyak ya Tapi intinya kalau kita masak mau yang ringan ataupun yang berat, pastikan pakai sodet sutil atau apa gitu ya Mungkin karena kita pakai panci teflon atau marble, jadi kan nggak boleh pakai yang stainless atau besi gitu ya Karena takut merusak filament apa, lapisannya gitu kan Sehingga di pasaran itu banyak beredar yang katanya silikon Sutil atau sodet silikon Nah tapi, ini saya punya ada beberapa gitu ya Jadi, ini saya kaget waktu itu pas saya lagi cuma masak kebab gitu kan Atau daging atau apa ya, roti goreng atau donat gitu Kok ada item-itemnya, apa ini karena saya nggak jago masaknya atau kenapa gosong Ternyata, jadi Pertama, ini tuh bukan silikon ya Karena ini plastik lebih mirip nylon Jadi, kalau yang kalian lihat yang apa ya, mereknya nggak terkenal atau bahkan nggak bermerek, mereka bilang silikon, silikon, silikon Tapi kalau yang bermerek kayak Maxim, dia bilang jujur, dia bilang nylon, nylon dia bilangnya Itu sejenis plastik gitu ya Itu masih lebih jujur Dan itu, tanda kutip sih, harusnya dia tahan Apa ya, harusnya dia tahan suhu panas sampai 100 Karena kan kita kalau lagi goreng atau apa itu kan suhunya panas banget kan Jadi, item-item itu kalau kalian lihat di sini ya Ini tadinya mulus Ini tadinya mulus Jadi, ini serpihan itu jatuh ke makanan dong Kan bahaya banget gitu loh Jadi, ini ya Ini Entah, saya nggak bilang mereknya Ini jadi ada satu lagi Sama kayak gitu juga nasibnya ya Kalau kalian lihat di sini Nah, ini kan lapisannya ada yang udah luntur Bahkan dia bentuknya pun udah berubah nih ya Nih, bentuknya ini udah berubah Kalau kita lihat dari dekat nih Nah Bentuknya udah berubah gitu Jadi, karena memang Wah, mungkin itu karena pakai yang murah Ya, emang Iyalah Ini ya, satu set isi 6 itu cuman tanda kutip ya Cuman Rp25.000 atau Rp30.000 Betul Tapi, yang ini nggak murah amat Ini kalau nggak salah satu setnya di atas Rp50.000 Dan, bayangin gini Ada yang Rp200.000, Rp300.000 Kalau ternyata beli Rp200.000 Tapi ternyata masih juga sama Lebih ngenas lagi kan Lebih sedih lagi Jadi, kenapa? Sekarang kita lihat aja dari material Material ya Karena sekarang gini Kalau kalian yang sering nge-fab Mungkin kalian tahu Atau yang sering nyolder gitu ya Silikon tuh kayak apa sih? Ini loh silikon nih Ini silikon kan Ini kan biasa buat tatakan solder Dan ini emang bener Ini tahan Tahan solder ya Saya bukan ngomongin dibakar ya Tahan solder Solder suhu panas Dia tuh tahan Tahan ya Saya lagi nggak ada solder sini Tapi saya akan demokan yang lain Yang tidak kalah menariknya Dan satu lagi Ini nih Ini silikon buat tutup mangkok gitu ya Ini silikon ya Lihat kan Lentur dia Silikon tuh lentur Kecuali kalau emang dia tebal banget Which is pasti akan mahal jadinya Cuman ya itu Kalau emang mahal kita Kan kita beli online ya Kita nggak bisa lihat Nggak bisa pegang Kalau emang kita beli di Supermarket atau apa Kita bisa pegang Dan kita bisa bedain Mana silikon mana Nggak Fine Nggak apa-apa Tapi kalau nggak Kan susah Nah kayak gini juga nih Yang buat Megang-megang panci Atau apa Ini bener nih Kan Ini lentur gitu Itu silikon Nah Sekarang Tadi saya bilang kan Kalau namanya silikon itu Sebenarnya silikon Tahan suhu panas Dia nggak disarankan Kalau dibakar Pakai api gitu ya Tapi ini Kita mau lihat ya Ini Ini kan korek bara ya Oke Korek bara ya Nah Ini Ini Botol murah meriah gitu ya Ininya silikon nih Ya ini cuma plastik biasa HDPE ya Ini plastik Ini silikon Oke Nah Nggak Nggak kebakar dia Nggak Nggak angus Nggak apa gitu ya Jadi Itu dia yang dimaksud Silikonnya Dia kuat Yang pasti Dia kuat Terhadap Suhu panas 100 Kalau nggak salah ya Teoritisnya 100 sampai Mungkin 180 550 derajat Celcius lah Which is Sudah lebih dari cukup Gitu ya Tapi kalau untuk api Ya Selama dia cuma Sedetik Ya Asal nggak sejam Sejam Seharian Ya pasti Kebakar lah Tapi kalau itu Nggak apa-apa Nah Ini yang tadi kan Terus gimana dong Kalau misalnya Kita tetap Mau masak Mau apa Pakai sutil apa Gitu kan Nah Gini Kalau yang Karena saya emang Masak gitu ya Mungkin nanti Kapan-kapan Kalau saya iseng Saya akan kasih lihat Videonya Saya lagi iseng Nungguin konsultasi Sesi konsultasi Masak gitu kan Nungguin proyek Atau apa Saya masak mie Masak apalah Masak kebab Kayak tadi kan Pakai apa Ada yang murah Dan efektif Dan apa ya Pasti Tanda kutip ya Terbukti Relatif aman Kenapa saya bilang Relatif Nah Ini Yang dari kayu Jadi Pertama gini Di pasaran itu Ada yang dari kayu jati Atau mahoni Jati mungkin Agak Ya agak mahal Cuman masalahnya satu Jati itu kan Keras Dan dia getas Jadi Kalau terlalu keras Kadang-kadang Patah sendiri Kalau mahoni Mungkin agak Lebih apa ya Tanda kutip ya Bukan lembek Lentur Ya To some extent Gitu ya Lebih lentur Cuman gini Ini bukan marang mahal Ini juga Ini satu set juga Kayaknya 35 ribu Something gitu ya Dan Justru Cari jangan yang Di pernis Ya dong Kalau di pernis Ntar pernisnya Kena kemakanan Bahaya sama juga Gitu kan Cari kan Kalau yang murah ini Gak diapapain loh Dia gak di chat Gak diapapain gitu ya Ini Biasa aja gitu Ya Dan Jangan expect Kalau dia Pembuatannya sempurna Gitu ya Ini kan Pasti ada aja lah Imperfectionnya gitu Gak apa-apa Ini masih bisa dipakai Kalau mau di Diberesin dulu Bisa gitu kan Dirapain dulu Tapi memang gak mungkin Gitu kan Wah Dia jadinya bagus banget Gak Jadi kalau misalnya Lihat kayak gini ya Gak usah kaget Yalah 35 ribu Satu set Mungkin mana gitu kan Gak mungkin Dibuat oleh Pemahat terkenal Gitu kan Tapi ini aman Relatif lebih aman Ketimbang yang Tanda kutip Silikon Kayak gitu Karena itu bahaya Karena itu bahaya banget Udah Udah item-itemnya Gosong Apa Bukan gosong ya Remah-remah Plastik itu Kena terus kemakan Itu bahaya banget Gitu oke Ya Itu tadi ya Kalau Kita Mau Ngomongin Ini Mau ngomongin Tadi Silikon Atau apa Sebenarnya Mungkin Kalau ada yang Produk mahal Mungkin ya Saya yakin Pasti ada yang Beneran Silikon banget Harga 500 ribu Cuman ya Kalau kita gak pegang langsung Mungkin kan agak Resiko gitu ya Kalau kita Belinya online Apa gimana Karena males juga Kalau ternyata bukan Kita harus balikin lagi Rugi waktu Rugi uang Rugi perasaan Udah sebel Walaupun ntar Refund Duitnya balik Jadi Kalau mau yang aman So far itu Yang saya udah pake Selama ini ya Pake ini nih Yang dari kayu Karena murah Dan aman Yang pasti Make sure Bahwa dia gak dipernis Karena biasanya juga Kalau yang murah Pasti gak diapapain Gak dicat Gak dipernis Ya kalaupun ada Dihindarin juga ya Jangan yang dicat Karena toh Pasti kelihatan Logikanya sih Pasti gak Karena dia pasti Menekan kos Murah mungkin Pasti cuman dibuat Dibentuk Udah Gitu aja Itu aja sih Untuk tadi masalah Peralatan Masak Yang dari Silikon Karena ini pengalaman Pribadi saya juga Saya pengen share Kepada kalian semua ya Oke Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi